para kepala dan badan dan lembaga yang saya hormati. Kementerian Agama menyambut baik untuk instruksi dari Bapak Presiden dan itu ditindak lanjuti melalui Surat Edara nomor 8 tahun 2022 tentang perdoman penyelenggaraan ibadah pada bulan puasa dan Yudul Fitri di masa pandemi. Alhamdulillah selama 12 hari dalam pantuan kami Surat Edara ini diterima dengan baik oleh masyarakat. Masyarakat bisa melaksanakan ibadah Ramadhonnya dengan lancar, masjid-masjid penuh, ibadah terawih, tada rusan, itikaf dan ibadah Ramadhon lain bisa berjalan dengan baik dan itu semuanya dipastikan harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, kami juga mengimbau dalam Surat Edara itu untuk para da'i penceramah menyampaikan pesan-pesan agama secara damai yang mengajak kerukunan, kekeluargaan, uhuah dan juga tidak mempertentangkan persoalan-persoalan yang sifatnya furu'iyah, masalah hilafiyah, perbedaan-perbedaan yang sifatnya cabang agama. Yang ketiga, dalam Surat Edara juga memberikan kepastian bahwa penyelenggaraan vaksin di bulan Ramadhon itu diperbolehkan. Itu juga diperkuat oleh fatwa dari Masjid Lama Indonesia, dari Nahdut Lama dan juga dari Muhammadiyah yang memperbolehkan vaksin dilaksanakan pada saat orang melaksanakan ibadah puasa. Untuk itu kami terus mendorong, mengajak agar masyarakat bisa menggunakan kesempatan ini untuk melakukan vaksin, khususnya adalah melengkapi vaksin untuk yang kedua dan boosternya. Kemudian Kementerian Agama ikut melakukan akselerasi dalam program vaksinasi ini di 10 provinsi dengan target 1 juta vaksin. Kami bekerjasama dengan Polri dan juga TNI untuk melakukan program vaksin ini. Dan yang terakhir, untuk pelaksanaan Selat Idul Fitri juga diperbolehkan, baik itu di Masjid maupun di Nalang Lapang. Tapi dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian beberapa poin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak Minko. Terima kasih.